5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang adik-adik semuanya di channel YouTube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 2 Jadi sekarang Kak Citra membuat video pembelajaran untuk kelas 2 dan kelas 3 Untuk kalian yang punya teman di kelas 3 bisa lihat video pembelajaran di channel YouTube Kak Citra juga Nah hari ini kita belajar untuk tematik di tema 2 Kita masuk sudah di tema 2 ya adik-adik ya Bermain di lingkunganku Subtema 1 Bermain di lingkungan rumah Pembelajaran 1 Kita langsung yuk belajar bersama-sama Bermain di lingkunganku Hari Minggu Benny dan Tiur bermain perahu kertas Benny belajar membuat perahu Benny sangat senang sekali Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya Pada saat liburan Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana Nah ini adalah tema tentang bermain di lingkunganku Hari ini hari Minggu Setelah membantu ibu dan ayah Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama Mereka bermain perahu kertas Apa yang dilakukan Benny dan kak Tiur? Ya mereka sedang bermain perahu kertas Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pernah adik-adik? Mungkin ada yang pernah Ada yang belum Kak Tiur sudah pernah bermain perahu kertas ini Benny dan Tiur asik bermain Sambil bermain mereka bernyanyi dengan riang Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu Nah disini ada lagu Berdayung Itu ciptaannya A.T. Mahmud Untuk musik karaoke-nya kalian bisa lihat di channel youtube Kak Citra ini Ada lagu yang berjudul Berdayung Jadi lagunya seperti ini adik-adik Lajulah rahuku Laju Meluncur di air biru Lajulah rahuku Laju Ketempat yang aku tuju Nah ini adalah lagu yang dinyanyikan Benny dan Tiur Lagu ini ciptaan Pak A.T. Mahmud Ketika kita bernyanyi Kita itu mengeluarkan bunyi yang beraturan adik-adik Bunyi beraturan itu disebut nada Maka dalam kita bernyanyi itu ada nadanya Berbeda ketika kita membaca dan bernyanyi Nadanya berbeda adik-adik Ada nada yang dinyanyikan panjang Ada juga nada yang pendek Panjang pendek nada dapat dihitung Satuan hitungnya yaitu ketukan Perhatikan panjang pendek nada berikut Nada dua ketuk Nah kalau suatu nada dinyanyikan dua ketuk itu tandanya Ada nada tersebut lalu diikuti tanda titik Berarti ini dinyanyikan panjang dua ketuk Ini nada C dinyanyikan panjang dua ketuk Nada lah ya angka 6 itu kalau dalam nada adalah lah Itu dinyanyikan dua ketuk juga karena ada tanda titik di belakangnya Lalu ya ada satu buah titik di belakangnya itu dinyanyikan dua ketuk Jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk Lalu ada lagu yang dinyanyikan dengan nada pendek Satu ketuk saja berarti tidak ada tanda titiknya Jadi tidak diperpanjang satu ketuk Itu hanya satu ketuk saja sudah selesai Maka disini ada nada Sol, La, Sol, Mi, Re, Mi, Re, Do Jadi disini tidak ada tanda titik maka tidak diperpanjang Tidak memiliki titik atau garis diatasnya Maka nada ini nada satu ketuk dan dinyanyikan pendek Nah diskusikan kegiatan berikut bersama temanmu Nah kita mau diskusikan bersama nih Beri tanda lingkaran untuk nada yang dinyanyikan dua ketuk Ingat tadi nada yang dinyanyikan dua ketuk itu Belakangnya ada tanda titik Kalau yang dinyanyikan satu ketuk Kita beri tanda setengah lingkaran Jadi untuk satu ketuk itu yang tidak ada tanda titiknya Sekarang yang kita lihat adalah ini nada pertama ini Mi titik berarti ini ada dua ketuk Maka diberi tanda lingkaran Lalu ada nada Re Nada Re maka kita Karena tidak ada tanda titik berarti satu ketuk berarti setengah lingkaran Nada Do Satu ketuk berarti kita beri gambar setengah lingkaran Nada Re Karena tidak ada tanda titik di belakangnya ya Berarti satu ketukan setengah lingkaran Nada Mi disini ada tanda titik juga berarti kita beri tanda setengah lingkaran Nada Re karena diikuti belakangnya ada tanda titik berarti diperpanjangkan Berarti nadanya ada dua ketuk Maka kita beri tanda lingkaran Nada Mi Karena satu ketukan berarti setengah lingkaran Nada Re disini tanda titik berarti dua ketukan kita beri tanda lingkaran Lalu disini nada nol itu berarti nadanya berhenti Maka ini setengah lingkaran Kita lihat ini Ini hampir sama adik-adik Ini diberi tanda Atau gambar lingkaran Lalu kalau ini Ini setengah lingkaran Kalau yang ini kak Ini titik di bawahnya Ini berarti nada Si rendah ya Nada tujuh rendah Bukan di nyanyikan dua ketukan Bukan Jadi ini tandanya setengah lingkaran Lalu yang ini juga setengah lingkaran Nada Re Setengah lingkaran Nada Mi Karena ada tanda titik disini Maka Lingkaran Nada Fa disini Setengah lingkaran Nada Mi Karena ada titik di belakangnya Maka dinyanyikan dua ketukan Kita beri tanda lingkaran Dan ini setengah lingkaran Atau satu ketukan Jadi itu adik-adik Cara membedakan dua ketukan Dan satu ketukan Bermain perahu kertas Beni sangat senang Bermain perahu kertas Permainan ini sangatlah sederhana Satu lembar kertas Bisa menghasilkan sebuah perahu Perahu yang telah selesai dibuat Diapungkan di dalam baskom Yang berisi air Nah ini ya Ini perahu kertasnya Diapungkan di dalam baskom Yang berisi air Selain itu Juga bisa diapungkan Pada genangan air Di saat hujan turun Perahu dapat berlayar Dengan bantuan angin Beni sangat menyukai Permainan ini Bacalah kembali Teks bermain perahu kertas tadi Jawablah pertanyaan berikut Berdasarkan teks tersebut Apa saja Benda yang digunakan Untuk bermain perahu kertas Ya kita menggunakan Kertas Lalu menggunakan air Dan menggunakan ember Atau baskom Bagaimana cara memainkan Perahu tersebut Perahu yang telah selesai dibuat Diapungkan di dalam baskom Berisi air Selain itu juga bisa diapungkan Pada genangan air Di saat hujan turun Jadi perahu dapat berlayar Dengan bantuan angin Coba teman-teman amati Benda-benda Di sekitar kalian Apakah bentuk dan warnanya Sama semua Coba amati benda-benda Di sekitar kalian Apakah bentuk dan warnanya Sama Tentu Bentuk dan warnanya Berbeda Benda di sekitar kita Memiliki bentuk yang Berbeda-beda Ada yang berbentuk lingkaran Persegi Persegi panjang Segitiga Tabung Kubus Balok Dan lain sebagainya Benda yang berbentuk lingkaran Nah ini adalah benda-benda Di sekitar kita yang berbentuk lingkaran ya Uang Ban Kaset CD Jam tangan Roda Jam dinding Cincin Donat Permukaan piring Permukaan gelas Permukaan mangkok Permukaan kaleng Bukan kalengnya Kalau kalengnya ini berbentuk Tabung Jadi permukaannya itu berbentuk lingkaran Benda yang berbentuk persegi Nah ada papan catur Mungkin ada jendela Ada jam juga Ada sapu tangan Ada batu bata mungkin ya Adik-adik ya yang berbentuk persegi Lalu ada juga benda yang berbentuk persegi panjang ya Buku tulis Papan tulis Jendela Pintu Lalu ada benda yang berbentuk sekitiga Nah ini ya ya Ada papan Ini papan peringatan di jalan raya itu ada yang berbentuk sekitiga Lalu ada penggaris Ada atap rumah mungkin Ada hangar Ada sandwich Ada bendera Dan sebagainya Itu bentuk yang Itu benda yang berbentuk segitiga Lalu ada benda yang berbentuk tabung Kaleng ya Lalu gelas Baterai Pipa Itu berbentuk tabung Ada juga ya Benda yang berbentuk kubus Nah ada dadu Ada kardus Terus ada rubrik Ada kota Dan sebagainya Benda yang berbentuk balok Nah ini ada almari Ada penghapus Ada kardus juga Yang berbentuk balok Lalu ada ini Saput untuk mencuci piring Itu juga berbentuk balok Selain memiliki bentuk Benda juga memiliki wujud Kalau memiliki wujud Otomatis kita bisa merasakan Atau merabahnya Wujud benda ada tiga Yaitu benda padat Benda cair Dan benda gas Jadi berdasarkan wujudnya Benda-benda di sekitar kita Itu ada tiga Padat cair dan gas Contoh benda padat di sekitar kita Nah ini adalah benda-benda padat di sekitar kita Paling banyak di sekitar kita itu adalah Benda padat adik-adik Nah nanti kita akan pelajari apa Benda padat, benda cair, dan benda gas Ini benda padat contohnya Lalu ini ada contoh benda cair di sekitar kita Ada madu, ada sirup, minyak, ada saus kecap, ada air Itu adalah benda cair Lalu ada benda gas di sekitar kita Nah disini ada balon Balon itu bukan benda gas Balon itu adalah benda padat Tetapi jika ditiup di dalamnya ada gasnya Harus kalian tahu bedanya benda padat dan gas Lalu ada asap Asap itu ternyata juga benda gas Nah ini tabung gas ya Biasanya mamah kalian kalau mau masak ada tabung gas Kalau tabungnya sendiri adalah benda padat Tetapi isi di dalamnya adalah benda gas Lalu ada uap juga Ada asap juga itu termasuk benda gas Benny membuat dua buah perahu kertas Tiur juga membuat dua buah perahu kertas Kemudian ayah juga membuat dua buah perahu kertas Jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya Nah ini perahunya Benny Lalu perahunya tiur Lalu perahunya ayah Jika digabungkan maka bisa dijumlahkan Dua ditambah dua ditambah dua Sama dengan perahunya ada enam Nah ini karena ada penjumlahan yang bersama nih angkanya Dua ditambah dua ditambah dua Itu bisa kalian cari dengan cara Tiga dikali dua Mengatakan tiga kali dua Dari disini jumlahnya ada duanya ini ada tiga Maka kita tulis dulu angka tiga di depan Lalu dikali angka yang muncul disini adalah dua Maka tiga dikali dua Hasilnya adalah jumlah keseluruhan dari perahu yang ada Sama dengan enam Jadi kita sudah tahu nih Bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan Di sini Kak Citra punya empat kotak sendok Setiap kotak Kak Citra punya sendoknya ada lima Maka kalau Kak Citra menghitung keseluruhannya Bisa dicari dengan cara Lima ditambah lima ditambah lima ditambah lima Ini kalau dicari dengan penjumlahan Ini kita bisa ubah karena angkanya sama Kita bisa ubah dalam bentuk perkalian Limanya ada berapa adik-adik? Ya limanya ada empat Maka kita tulis empat dikali angkanya Angka tersebut yaitu angka lima Berarti empat dikali lima Lalu hasilnya kita tinggal hitung nih Empat kali lima itu berapa? Ya ini tadi kita hitung seluruh sendoknya Lima tambah lima tambah lima tambah lima Maka hasil empat kali lima adalah Dua puluh Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian Perhatikan contoh berikut Ada penjumlahan Enam ditambah enam Ditambah enam Ditambah enam Ditambah enam Nah kita ubah dalam bentuk perkalian Kita cari tahu dulu enamnya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Maka bentuk perkaliannya Lima dikali angkanya Lima dikali enam Lalu hasilnya bagaimana Kak? Hasilnya kita tinggal tambahkan Enam tambah enam Dua belas Tambah enam Delapan belas Tambah enam Dua puluh empat Tambah enam Tiga puluh Maka lima dikali enam Sama dengan tiga puluh Contoh berikutnya adik-adik Tiga tambah tiga Tambah tiga Tambah tiga Tambah tiga Tambah tiga Tambah tiga Bentuk perkaliannya Kita cari tahu dulu jumlah angka tiganya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Berarti bentuk perkaliannya Tujuh Dikali berapa angkanya? Ya dikali tiga Berarti Tujuh Kali Tiga Hasilnya Kita tinggal tambahkan nih Dari jumlahan berulang Tiga Tambah tiga Enam Tambah tiga Sembilan Tambah tiga lagi Sembilan Tambah tiga Dua belas Dua belas Tambah tiga Lima belas Lima belas Tambah tiga Delapan belas Delapan belas Lalu ditambahkan tiga Dua puluh Satu Contoh berikutnya Tujuh Tambah tujuh Tambah tujuh Tambah tujuh Bentuk perkaliannya bagaimana? Ya bentuk perkaliannya Tujuhnya ada empat Berarti Empat Kali tujuh Hasilnya Tujuh Tambah tujuh Empat belas Lalu empat belas Tambah tujuh ini Dua puluh Satu Dua puluh Satu Tambah tujuh Dua puluh Delapan Untuk lebih paham lagi nih Adik-adik Satu Tambah 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 satu Nah banyak ya adik-adik ya Maka bentuk perkaliannya berapa nih? Satunya ada Delapan Berarti delapan Dikali Satu Hasilnya berapa? Ya tinggal menjumlahkan Satu tambah satu Dua Dua tambah satu Tiga Tiga tambah satu Empat Empat tambah satu Lima Lima tambah satu Enam Enam tambah satu Tujuh Tujuh tambah satu Delapan Hasilnya Nah disini Kak Cira punya Dua kelompok perahu Setiap kelompok perahu Isinya tiga Maka ini kita ubah dalam penjumlahan dulu Tiga ditambah tiga Kalau diubah dalam perkalian Maka tiganya ada dua Berarti dua Dikali tiga Hasilnya sama dengan Enam Ada kelereng Nah empat kotak kelereng Tiga kotak kelereng Masing-masing kotak isinya empat Maka penjumlahannya Empat Ditambah empat Ditambah empat Kalau diubah dalam bentuk perkalian Empatnya ada tiga nih Berarti tiga Kali empat Atau Ada tiga kelompok Satu kelompoknya empat Berarti tiga kali Empat Sama dengan Kotak kelereng seluruhnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sebilan Sepuluh Sebelas Dua belas Lalu ada bola Dalam empat kotaknya Setiap kotaknya isinya dua Berarti ini penjumlahannya Dua Tambah dua Tambah dua Tambah dua Angka duanya ada empat Atau ada empat kotak Dikali Angka tersebut Yaitu angka dua Berarti empat kali Dua Jadi masing-masing kotak isinya dua bola Ada empat kotak Maka jumlah semua bola Ada Delapan Perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang Perhatikan contoh berikut Nah kacira punya contoh sekarang kebalikannya ya Perkalian diubah dalam penjumlahan Enam dikali dua Jika diubah dalam bentuk penjumlahan Maka kita menulis duanya sampai enam kali Nah berarti kita tulis angka dua sampai enam kali Ya Dua tambah dua Tambah dua Tambah dua Tambah dua Tambah dua Jadi yang kita tulis itu angka belakang ini Sebanyak angka yang di depan Berarti kita tulis angka dua sebanyak enam kali Lalu untuk mencari hasilnya Ya kita tinggal tambahkan adik-adik Hasilnya adalah Dua belas Empat kali lima Nah bentuk penjumlahannya bagaimana? Yang kita tulis empat atau lima Yang kita tulis lima Sebanyak berapa? Sebanyak empat kali Jadi lima tambah lima tambah lima tambah lima Hasilnya Ya kita tinggal jumlahkan adik-adik Lima tambah lima Sepuluh Sepuluh tambah lima Lima belas Lima belas tambah lima Dua puluh Itu hasilnya Enam kali tujuh Bentuk penjumlahannya Yang kita tulis enam atau tujuh Ya yang kita tulis adalah angka tujuhnya sebanyak enam kali ya Berarti 7 tambah 7 Tambah 7 Tambah 7 Tambah 7 Tambah 7 Tambah 7 Nah kalian nanti tinggal menjumlahkan 7 tambah 7 14 14 tambah 7 21 21 tambah 7 28 28 tambah 7 35 35 tambah 7 42 Jadi hasilnya 6 kali 7 adalah 42 Nah teman-teman adik-adik semuanya ada yang unik dari perkalian Yaitu perkalian dengan angka 0 dan angka 1 Angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0 Kok bisa Kak Cita kita lihat ya 1 x 0 ya 0 adik-adik Karena 0 nya ada 1 ya 0 x 9 ya 0 juga 7 x 0 0 20 x 0 0 Jadi angka berapapun jika dikalikan 0 adalah angka 0 hasilnya Lalu keunikan berikutnya angka berapapun jika dikalikan 1 Maka hasilnya adalah angka itu sendiri Jadi 1 x 8 Angka itu sendiri berapa selain 1? 8 ya sudah berarti 1 x 8 itu 8 1 x 9 Ya 9 6 x 1 Nah selain 1 kita lihat nih Oh 6 ternyata hasilnya 6 Tidak perlu kita buat penjumlahan berulang 20 x 1 ya jawabnya 20 56 x 1 ya 56 100 x 1 ya 100 jawabnya Itu keunikan perkalian angka 0 dan angka 1 Nah di video pembelajaran Kak Citra nih ada cara mencari perkalian 10 Cara cepat perkalian 10 dan cara cepat perkalian 9 Kalian bisa lihat nanti di video Kak Citra ya Nah begitu adik-adik pembelajaran kita untuk hari ini Di tema 2 sub tema 1 pembelajaran 1 Memang agak panjang ya videonya adik-adik Tapi disini Kak Citra tidak mengurangi materinya Materinya sesuai dengan apa yang ada di buku Supaya kalian lebih memahami Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax